Oke salam sehat kaya luar biasa ketemu lagi di channel youtube Rinaya Desi Hari ini saya sebagai petani pencinta penghobi tanaman paneli Tentu apapun keadaannya naik turunnya harga Saya akan tetap berusaha memberi motivasi dan sikap optimis kita sebagai petani Bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke Yang menjadi pencinta penghobi tanaman paneli Terkhusus petani paneli yang kesehariannya bergelut sedang hudi daya paneli Ada empat hal yang penting kita tanamkan kepada diri kita Sehingga kita meraih sebuah kesuksesan dan kebahagiaan menjadi seorang petani Yang pertama, marilah kita hilangkan kata tidak bisa Yang kedua, tidak mungkin Yang keempat, sudah tahu Yang keempat maksud saya, nanti Yang pertama, tidak bisa Tidak mungkin Sudah tahu Dan nanti Karena dari empat hal inilah Yang memberikan pemikiran mindset kita menjadi petani Ini akan terpenjara untuk bisa keluar dari hal-hal yang negatif Yang selama ini kita dapatkan dari berbagai pengalaman Yang terus menerus tidak pernah kita ubah di setiap masa dan juga regenerasi Banyak orang membilang bahwa Berapa masalah pertanian itu tidak bisa kita selesaikan Ternyata kalau mau merenung pasti bisa Maka dengan keyakinan dan optimisme kita menjadi seorang petani paneli Walaupun sekarang harga murah Kita pun suatu saat pasti akan mendapatkan karma baik kita Kalau kita tetap merawat tanaman Dan yang kedua tentu adalah kata tidak mungkin Nah kalau kita cerita sekarang di harga paneli murah ini Mungkin beberapa anggapan yang sudah negatif terhadap paneli ini Mereka akan bilang tidak mungkin harganya semahal yang dulu lagi Karena saya pastikan bahwa mungkin dan sangat mungkin Bahwa harga paneli akan naik Kenapa demikian para sahabat Karena ketika kita memastikan bahwa sesuatu itu mungkin Maka tidak tertutup Maka mujizat Tuhan akan kita dapatkan sebagai seorang petani Beda dengan orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan Kita anggap tidak mungkin para sahabat Karena kalau orang sudah mindsetnya tidak mungkin Apapun yang mereka lakukan cenderung akan tidak pernah mereka lakukan Para sahabat dimanapun Anda berada Tentu di pasir-pasir sekarang ini Beberapa petani paneli akan enggan Dan juga bosan menjadi petani paneli Karena harganya terpuruk bisa berada di kisaran 50 ribu basah Tapi kalau menurut saya Kalau kita masih tekun Untuk menopang kehidupan kita sehari-hari Kalau punya lahan sampai setengah hetar menanam paneli Walaupun harganya 50 ribu Kita masih bisa hidup Karena kita bisa kalkulasikan setengah kilo saja satu tanaman Anggap 300 gram satu tanaman Kalau kita menanam sampai setengah hetar Kalau ada tanaman sampai jumlahnya 2 ribu Anggap kita produksi hanya seribu pohon Kita sudah dapat satu ton basah Kalau harga sekarang 50 ribu Sudah lumayan kita bisa untuk menapkahi hidup kita para sahabat Nah yang ketiga apa para sahabat Yang ketiga adalah kita sering sudah tahu berbicara sudah tahu dan lain sebagainya Pasarnya juga akan seperti ini Nanti akan yang bergerak adalah mafia-mafia Sekarang murah disetok dan lain sebagainya Nah maka daripada itu mulailah kita terus menjaga sebuah kualitas Bangunlah sebuah komunitas Suatu saat ketika kita tekun orang akan melihat profil kita Maka tidak tertutup kemungkinan organisasi yang kita bangun Personal branding yang kita bangun akan menjadi kelihatan Sehingga tidak tertutup juga Bayar-bayar akan langsung datang ke rumah kita Atau kelompok komunitas kita para sahabat Itulah yang bisa saya sampaikan Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa semua itu sudah kita tahu Karena ketika kita menyampaikan hal itu Maka akan tertutup ilmu-ilmu baru yang mungkin kita bisa dapatkan Sehingga kita bisa bergerak lebih baik dari yang sebelumnya Nah para sahabat tentu kebiasaan buruk kita adalah ketika harga turun Kita merawat tanamannya dengan alasan nanti saja ketika harga mahal baru kita menanam lagi Tentu akan menjadi presiden buruk ketika menset petani kita terus seperti itu Karena memang harus kita ketahui bersama Menset sebagian besar masyarakat Indonesia tidak petani Beberapa oknum masyarakat berpikir adalah kita senangnya rame-rame Pas mahal rame-rame Tidak hanya di pertanian kita lihat juga dari segi kepercayaan Orang rame-rame bersembahayang tapi belum tentu mereka memiliki iman yang baik Untuk bagaimana kita sebagai umat manusia bisa menjaga keseimbangan alam beserta isinya ini Karena kalau saya sebagai orang Bali memahami dan percaya bahwa konsep yang namanya terhitung karana itu Mestinya harus kita eksekusi bersama Tidak tertutup hanya orang Bali tapi semua oranglah melakukan itu Kenapa demikian para sahabat? Karena konsep menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan Manusia dan manusia itu sendiri dan manusia dengan Tuhan yang harus terus kita lakukan Sehingga keseimbangan alam ini akan terwujud Kita tahu bersama ketika banyak orang tidak menekuni sektor pertanian Pertanian orang cenderung bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan di luar dari pertanian Lebih mereka dominasi untuk mempertahankan hidupnya Saya yakin lama-kelamaan bumi akan semakin panas Pemanasan global dimana-mana sehingga suhu tidak terkendali Maka itu pun akan berdampak bagi kehidupan manusia yang ada di bumi ini Para sahabat marilah kita hilangkan sebuah kemunapikan Dengan mengklaim diri kita yang paling baik dan orang lain paling buruk para sahabat Karena tidak ada satupun referensi kepercayaan yang diakui oleh negara ini Melakukan hal seperti itu Nah kalau kita sekarang juga menjadi petani Kita marilah kita berpikir positif Walaupun sampai saat ini pemerintah tidak memberi Apa namanya banyak perhatian kepada petani Tapi ketika kita mampu juga berjuang Membangun bahwa ketika apa yang kita produksi adalah merupakan hasil-hasil yang berkualitas Dan dibutuhkan oleh banyak orang dan bahkan negara luar Itu adalah hal yang sangat luar biasa Sangat is the best kalau menurut saya para sahabat Hanya memang cenderung kita sebagai rakyat Indonesia Lebih mengutamakan dan lebih menghormati Apa yang menjadi kepercayaan orang lain Termasuk juga dari sektor pertanian Teknologi pertanian orang lain Tapi sebenarnya kita harus patut bersyukur Di negara yang sangat luar biasa ini Kita bisa tanam tanaman berbagai komoditi Sehingga juga bisa menghasilkan tanpa banyak sentuhan teknologi Memang penting sentuhan teknologi Tapi kalau kita tinggal di negara kita Tentu dengan mengedepankan hal-hal organik Tentu kita juga akan mendapatkan hasil yang lebih banyak Bahkan untung Memang beberapa orang akan berhalasan Ketika mereka sudah biasa menjadi garong-garong korupsi di negara ini Apalagi yang bergerak di sektor pertanian Tidak terkecuali beberapa instansi Akan membilang bahwa kita harus memulai Lebih banyak mengadopsi yang namanya teknologi Kalau menurut saya kita tinggal di negara yang sangat luar biasa ini Kalau kita mau lagi merenung kepada ilmu-ilmu petani-petani leluhur kita Walaupun dibilang konyol Tapi saya yakin bahwa kita juga bisa Negara lain berkembang Tidak terlepas dari mencontoh negara kita Baik kalau kita di Bali ada subak dan lain sebagainya Maka pada kesempatan saat ini Di menit yang saat ini saya membuat video Marilah kita menjadi petani-petani yang optimis Bahwa bangsa yang besar ini Yang sangat kaya ini Semestinya kita menjadi rakyat Indonesia Selain menjadi petani Kalau negara ini Pemerintah, penjabat yang ada negara ini Betul-betul ikhlas untuk bagaimana Memberdayakan rakyatnya Saya yakin bisa Apa yang tidak ada di negara ini Semua hasil komoditi ada Emas, bahkan batu bara, nikel dan semuanya punya Bayangkan di saat sekarang para sahabat Kita mesti terus belajar Bahwa di zaman yang modern seperti ini Di zaman yang global ini Kalau saya orang Bali meyakini bahwa Zaman kali yoga tidak Jarang juga orang Sering bahwa Dimana penjahat mereka Mintai sebuah pendapat Dan juga para penggarong Mereka selalu bangga-banggakan Sehingga kemiskinan semakin Merajalela Masyarakat Tidak mulai berdaya Bahwa sesungguhnya itu adalah Hal yang perlu diperbaiki Sehingga kita menjadi Warga negara yang lebih sejahtera Itu pun akan Tidak tertutup Ketika kita mendapatkan sebuah pemimpin Yang betul-betul Bagaimana mengelola negara ini Yang kaya ini Untuk menjadi pendapatan Yang sangat luar biasa Saya belakangan ini Dengar beberapa korupsi Sampai ratusan triliun Nah Hal itu Nanti ke depan kita mendapatkan Sebuah pemimpin yang baik Kekayaan itu Itu bisa dibagikan kepada rakyat Rakyat kita Bukan hanya Nanti berkeinginkan Menantangkan wisatawan luar negeri Untuk datang ke negara kita Untuk menambah sebuah debisa Tapi kita sebagai rakyat Indonesia Akan bisa berwisata Ke negara-negara yang ada di dunia ini Cukup begitu dulu rendungan saya Seorang petani Paneli Dari Singaraja Bali Yakin dan percaya Bahwa harga Paneli Akan naik kembali Ketika murah Mulailah kita menanam lagi Ketika Apa namanya Di saat harga turun Seperti ini Janganlah turun Semangat kita Untuk menjadi pembudidaya Paneli Cukup begitu dulu Salam sehat Kaya luar biasa Rinaya DSW Selamat menikmati